Hai susah-susah ketemu langsung Oke udah mulai ya Oke selamat malam teman-teman semua ya kembali lagi di kanal YouTube saya jadi semoga teman-teman yang menyaksikan video ini selalu dalam kondisi sehat ya jadi kembali lagi di konten cerita alumni jadi di konten ini saya mengundang satu alumni ya untuk bercerita tentang pengalaman kuliah dan pengalaman mulai meniti karir gitu jadi konten cerita alumni ini sudah masuk episode ketiga ya jadi di episode pertama kita sudah mendengar cerita alumni dari industri pendidikan kemudian yang terakhir kemarin itu yang kedua dari industri pariwisata dan ini yang ketiga ya ini luar biasa tamunya dari industri pembiayaan ya dimana saat kuliah ini alumni ini sangat terkenal ya karena kecerdasan dan kenakalannya juga oke jadi alumni ini Nyoman bisa perkenalkan enggak nama lengkap ke teman-teman semua dan saat ini bekerja dimana boleh disebut perusahaannya kalau enggak juga enggak papa silahkan perkenalkan diri dulu selamat malam rekan-rekan semua teman-teman adik-adik sekalian perkenalkan nama saya Nyoman Sonnyane kalau di kampus dulu biasa dikenal sebagai mengut saya dulu jurusan akutansi program S1 orang terter semua di kampus terima kasih sekarang kerja dimana Nyoman kalau sekarang kerja di industri pembiayaan kalau kantornya namanya PT BFI di Vietnam Indonesia TBK Oke jadi salah satu aktor utama juga ya dalam industri pembiayaan nanti akan ada pertanyaan nih di industri pembiayaan yang berhubungan juga dengan pandemi ya jadi ada teman-teman mahasiswa di adik mahasiswanya bertanya kan ini juga masih ranah ilmu akutansi ya terkait dengan industri pembiayaan jadi nanti kita akan membahas juga bagaimana industri pembiayaan beradaptasi di kondisi pandemi seperti sekarang ini jadi Nyoman ini salah satu alumni yang sangat ini ya sangat cerdas gitu tapi kecerdasannya ditutup oleh kenakalannya sangat terkenal ya di antara teman-temannya ini tahun berapa kemarin lulusnya Nyoman lulusnya tahun 2019 2019 Oh ya sorry 2019 ya Pak jadi baru satu tahun dan saya tahu Nyoman ini waktu tunggunya itu sangat pendek ya dari dari wisuda itu hampir enggak ada masa tunggu dan langsung ikut training untuk di perusahaan pembiayaan ya sebelum wisuda Pak tebak sebelum wisuda itu loh itu yang membuat saya heran loh anak senakal ini bisa bisa diterima kerja itu enggak masuk akal buat saya tapi ya namanya apa namanya usaha ya pasti tidak akan mendapatkan hasil yang sia-sia gitu Oke kita mulai dulu kontennya pertama pertanyaan saya nyaman bisa cerita nggak pengalaman kenapa milih jurusan akutansi dulu saat kuliah kenapa enggak jurusan yang lain kenapa akutansi alasannya sih sebenarnya simpel Pak karena terpaksa juga hampir sama sih dengan teman-teman yang lain terpaksa itu gimana maksudnya ngikutin teman atau ada orang tua orang tua atau gimana jadikan gini sebenarnya saya lebih hobi ke jurusan juga jurusannya IPA Pak dulu semuanya oke terus sebenarnya saya pengen nyari analis kimia atau enggak penjas nah waktu lulus SMA jadi dapat duka Pak jadi ayahnya meninggal oke ya Nah jadi bingung tuh mau lanjut kuliah atau kerja oke nah cuma disana ada beberapa pilihan sih Pak kalau seandainya saya kerja tuh kerja apa juga Pak di pikiran saya tuh paling kerja jadi pelayan toko atau enggak jadi buruh tani lah di kampung jadi enggak disana pertimbangannya satu enggak membebani orang tua yang tinggal ibu aja yang lagi satu pertimbangannya disana itu emang dapat kerja tapi enggak bisa merubah enam masa depan gitu Pak Oke jadi maksudnya kalau saat itu bekerja juga penghasilannya nanti tidak untuk bisa masa depan ya karena mungkin level pendidikan yang dipakai melamar juga seperti itu gitu ya Oke terus akhirnya memutuskan kuliah itu motivasinya dari mana nyaman Nah pertama kan saya nyariknya di SNMPTN itu nyariknya pertama analis kimia kimia terus pilihan kedua akutansi tapi itu dia yang analis kimia itu di Jawa akutansinya diunung waktu itu Bapak masih itu jadi ada yang biayain lah untuk gini ya gitu Pak nah SNMPTN jalur undangan itu ternyata enggak lolos nah setelah enggak lolos itulah ada duka dari Bapak jadi nggak menikahi bapaknya meninggal jadi saya bingung tuh jadinya milih undiksa dengan catatan saya harus terima bidik misi Oke tapi akhirnya lolos di jurusan akutansi dengan bidik misi berarti ya bidik misi dan itu pun lucu Pak sebenarnya saya pengen nyari analis kimia nih Pak nah kata kakaknya nih yang kerja di hotel kemarin kalau kamu jari jurusan akutansi enggak dapat bidik misi pun dia rela untuk bayari Oke ya jadi kalau seandainya kamu dapat bidik misi biarpun kalau bukan akutansi kakak tidak biayai gitu jadi jadi terpaksa terpaksa biar kuliah karena agar dibiayai ya ya sebentar itu nah untunglah dapat bidik misi terus dibiaya juga bekal juga dibiayai Oke padahal kata hatinya nyaman inginnya ke analis kimia tapi karena harus janji ada kakak yang kemudian dapat biasiswanya di bidik misi kemudian harus melanjutkan di akutansi gitu ya Oke pertanyaan berikutnya ada beban enggak maksudnya Aduh ini jurusan yang enggak saya inginkan kok saya merasa terjebak enggak ketika mulai awal-awal kuliah akutansi karena kan nyaman kan IPA gitu kalau Edi kemarin ceritakan dia merasa apa nih akutansi enggak ngerti apa karena dia IPA ya kalau nyaman gimana tuh cara beradaptasi di jurusan akutansi anak IPA misalkan kalau saya di awal kuliah tuh sih enggak mantang Pak ya masalah itu akutansi enggak cocok atau enggaknya sih gitu yang penting saya wisudal jadah dulu gitu loh Pak Oh berarti jadi pas di awal kuliah tuh pikirannya bahwa yang penting saya lulus gitu ya jadi nilai jujur nilai di awal tuh ancur-ancuran gitu Pak jadi akutansi pun C gitu karena saya basic enggak tahu aku tahu aku tahu berarti pikiran awalnya bahwa yang penting lulus ya tapi itu bagus loh maksudnya mahasiswa baru saat itu tidak memahami apa yang akan dipelajari tapi sudah berpikir bahwa saya harus survive serus bertahan di jurusan ini sampai saya lulus gitu ya Oke terus motivasi apa nih yang nyaman miliki sampai akhirnya bisa bertahan dan bisa lulus nah tepat waktu di jurusan akutansi gitu nah kalau motivasinya sih biar satu biar lulus tepat waktu karena bidik misi itu kan ya sampai ada ukuran waktu jadi per semester juga harus tiga ya itu jadi harus ketika akutansi saya enggak nutup dapat nilai C minimal statistika atau yang lain itu nutup gitu akhirnya saya jadi korban oh iya ya memang ya karena kan bidik misi itu syaratnya per semester harus tiga ya kalau kipenya di bawah tiga nanti beasiswanya ditunda gitu ya Oke jadi memang karena beasiswa itu nyaman berpikir harus survive harus bertahan di jurusan akutansi gitu ya tapi sebenarnya nyaman ini kan pintar ya cerdas gitu di kelas itu ini saya yakui mahasiswa atau alumni yang paling berani menyampaikan pendapat dibandingkan teman-temannya ya meskipun pendapatnya ngawur ya kadang kadang nggak nyambung dengan materinya tapi kan keberanian menyuarakan pendapat itu menjadi satu hal yang penting dalam dunia kerja gitu maksud saya adalah kenapa nyaman berani aktif banget di kelas gitu maksudnya di antara teman-teman juga sangat-sangat aktif dikenal gitu organisasi juga Iya nakal juga aktif dan paling sering berbicara itu kenapa nyaman melakukan itu gitu itu memang dari diri sendiri atau memang lingkungan atau gimana jadi gini Pak saya tujuh kalau di rumah atau di kuliah itu beda Pak jadi saya cukup punya dua sifat sih jadi ketika di rumah itu saya cenderung pendiam terus yang ngikutin kata ibu lah karena sisa ibu doang kan sekarang Bapak juga nggak ada nah di kampus tuh ya tempat happy-happy gitu loh Pak Oh tempat pelarian gitu oh jadi di kampus itu nyaman melampiaskan maksudnya ada ide ada pendapat di kuliah dalam organisasi akhirnya di disampaikan semua di kuliah ya oke jadi memang kalau dulu kuliah permasalahan sekarang termasuk di kuliah daring ini juga sedikit sekali mahasiswa yang mau aktif ya pertama videonya enggak hidupkan kita sebagai pengajar itu enggak tahu dia masih ikut kuliah apa enggak kemudian ketika ditanya ada yang mau bertanya ada menyampaikan pendapat semuanya diem jadi memang keaktifan di kelas itu sangat penting dan Nyoman ini salah satu alumni yang paling aktif di kelas ya meskipun pendapatnya agak ngawur kadang gini juga Pak kadang ketika saya tahu saya salah saya pertahankan kesalahan saya itu ya berdebat itu meskipun ya berdebat itu kan sebenarnya bagus tapi yang buat saya kesal pribadi itu itu adalah ketika dia menyampaikan pendapatnya yang salah sehingga teman-temannya itu terpengaruh gitu itu yang kadang kesal tapi itu bagus sih jadi mempertahankan pendapat tapi memang itu kan masih belajar ya dulu kan mahasiswa tapi kalau sekarang sudah dunia kerja maka pendapatnya itu harus didasarkan pada fakta gitu ya fakta dan data gitu ya kalau Nyoman kerja di industri pembiayaan kalau mau berdebat dengan rekan kerja kan harus ada data dan fakta kan gitu contoh oke nah sekarang eh skripsinya nyoman dulu tentang apa nih skripsi dulu-dulu saya skripsinya tentang laporan pembiayaan tentang Banten Pak jadi dulu kan Banten itu enggak pernah diakui dalam akuransi gitu ya bener yang kebetulan saya juga pembimbingnya ya kebetulan saya juga pembimbingnya kan ya Pak juga pembimbingnya jadi nah itu juga saya dapat dari organisasi ketika saya jadi ketua UKM dulu ketika buat laporan keuangan itu kayak bukan akutansi gitu cuma laporan biasa gitu Pak jadi ngawur gitu loh laporannya kadang nggak Iya Iya jadi sebenarnya risetnya nyoman dulu waktu waktu skripsi ini bagus sebenarnya kalau melihat permasalahan yang ada di lapangan ya bener-bener permasalahan yang ada di lapangan gitu kalau teman-teman yang lain dia bursa efek pasar modal gitu itu nyoman dia ngambil realita yang ada di lapangan jadi saya berpikir Oh ternyata anak ini bisa membaca fenomena dan menerjemahkannya jadi sebuah solusi gitu jadi cerdas sih cerdas jadi cuma skripsinya masih ada kurang ya tapi tetap lulus juga karena karena kasih karena kasihan lulusnya biar nggak menuh-menuhin parkir di fakultas ya jadi udah lulus aja lah oke IPKnya pas lulus 3,4 sih Pak tuh kan 3,4 loh yang 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 nggak serius gini aja IPKnya 3,4 oke oke terus pertanyaannya pendapat keluarga nih orangtua saudara ketika nyoman berhasil lulus tuh perasaannya gimana ada 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 misalnya ada kebanggaan nggak atau gimana terutama ibu ya kalau ibu sih jelas bangga Pak karena kenapa dia itu kan kalau secara ekonomi udah pasti nggak bisa kalau secara apa namanya kuliahin anak itu nggak bisa soalnya kan ibu cuma kerjanya itu cuma ngurus babi di rumah sedangkan nanti itu pun dia waktu saya wisuda dia malu-malu kok sampe sekali gitu orang bawa pada bawa mobil gitu oh berarti nggak tahu arti wisuda itu apa gitu ibunya nyaman nggak tahu gitu maksudnya nggak tahu wisuda pakaian saya wisuda pun saya kasih ibu saya untuk difoto Pak gitu oh toga itu dipakai sama ibu gitu toga sama baju wisuda saya lepas waktu acara oke terus terus gimana katanya waktu wisuda merasa aneh berarti datang ke wisuda gitu aneh katanya aneh nggak malu pokoknya dia ke kabus itu Pak mungkin mungkin belum gini ya belum apa namanya tahu wisuda itu kegiatan apa gitu maksudnya ya oke tapi ibunya nyaman pasti bangga anaknya berarti empat tahun kan lulusnya ya pas empat tahun ya iya empat tahun pas woi dengan IP 3,4 luar biasa itu udah bagus lah udah tinggi itu oke nah kemudian sekarang kenapa bisa masuk ke industri pembiayaan ceritanya gimana sampai sebelum lulus tuh kan ikut training ya sebelum lulus ya gimana tuh ceritanya ceritanya gini ceritanya gini Pak kemarin waktu saya habis selesai skripsian ada jeda waktu sekitar kurang lebih dua bulan ya Pak sebelum wisudanya kan bulan Agustus saya selesai sidang udah selesai semua itu dua bulan sebelumnya jadi saya ngelamar kerja pakai surat kecangan lulus aja dari gimana emang pertama kali di industri industri pembiayaan iya pertama kali jadi waktu itu ada jauh fair masuk sama ya 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 perusahaan kan menawarkan tuh dari dari pembiayaan jasa akutansi dan segala pokoknya pariwisata juga ada segalanya kan masuk kondiksa itu jokernya itu Pak Oh ya ya oke nah sayang lamarnya kalau nggak salah ada tujuh perusahaan kemarin itu ada lima perusahaan bukan akutansi dan satu perusahaan akutansi yang ada jasa akutansinya gitu Pak nah dari tujuh itu akutansinya saya nggak lolos Pak Oh yang perusahaan kan yang bergerak di jasa akutansi itu nggak lolos terus yang lolos itu kan ada enam sisanya Nah semuanya sisa bergerak di bidang pembiayaan pokoknya di bidang-bidang yang emang melibatkan layanan publik lah gitu Pak oke 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 nah kenapa milihnya di BFI pembiayaan saya nggak mulut-mulut Pak saya menyilih kerja mana yang gaji paling besar itu yang saya pilih gitu Pak Oh cerdas ya 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 Oh ya masa akal juga ya Oh jadi sudah ketahuan di maksudnya gaji yang ditawarkan udah udah tahu waktu job fair ya kalau nominal sih belum cuman kan kita sebelum job fair itu kita apa searching dulu kalau ini kerjaannya sebagai apa terus kira-kira gaji seberapa kita juga ada interviewnya jadi kita tadi lobby gaji juga disana Pak Oke luar biasa ini memang karakter dari seorang petarung ya jadi langsung nanya gaji Oke akhirnya akhirnya ikut training ya ikut pelatihan khusus industri pembiayaan ya kemarin ikut itu pelatihannya dimana kemarin di Tangerang BSD Pak Jakarta itu itu maksudnya sudah diterima apa masih perlu disleksi lagi nah itu sudah diterima jadi patting udah digaji kita Oh sudah sudah diterima sebagai pegawai kemudian karena baru masuk di training gitu ya materi pelatihannya waktu kemarin training tuh tentang apa aja jadi kita kayak kuliah tapi dapat gaji gitu Oh berarti selama masa training itu tetap dibayar sama perusahaan Iya Iya semuanya dibayar Pak termasuk biaya apapun itu yang keluar di di tanggung itu dapat gaji beda lagi berapa lama tuh pelatihannya kemarin dua bulan lebih sedikit materinya tentang apa tuh pelatihan yang kemarin itu masih inget nggak tentang kalau disana sih tentang gimana apa namanya organisasi BFI itu kayak gimana terus apa aja yang bisa kita lakukan di pembiayaan terus gimana cara pembiayaannya gimana tapi ilmu akutansinya dipakai banget ya ilmu akutansinya dipakai sekali dong berarti ya karena kan karena kan nyanggungnya nggak dipakai Pak masa nggak ada enggak maksudnya industri pembiayaan kan harusnya ada ilmu akutansinya tuh Hai masa-masa nggak ada sama sekali dipakai lah misalkan penilaian resiko gitu masa nggak dipakai enggak dipakai Pak jadi di akutansi itu kita kita aku ternyata dipakai di kami karena kami sistemnya itu lewat apa komputer komputerisasi tadi Pak untuk akutansi Oh gitu jadi pakai sistem yang sudah terkomputerisasi khusus punya kerugian sendiri ya jadi yang dilatih disana dasar-dasarnya aja masalah akutansi sama sekali nggak ada Pak jadi pencatatan selapunan itu udah terkomputerisasi ya jadi kita tinggal input datanya masih segini nanti jadi sendirinya ada di sana gitu oke ya terus posisinya nyoman sekarang apa nih di bagian apa di perusahaan pembiayaan nah kalau dulu sih sewaktu ini nya jadi supervisor Pak supervisor tugasnya itu apa di kantor kalau supervisor itu ada beberapa bidang sih Pak cuma untuk saya supervisor marketing marketing jadi tugasnya itu kita punya tim gimana buat tim kita itu jadi produktif Oh jadi targetnya itu adalah apa namanya besar kredit yang diberikan gitu ya besar kredit yang diberikan Oke jadi posisinya sekarang supervisor marketing gitu berarti ya ya Pak nah cuma untuk sekarang karena pandemi saya dipindahkan ke sini Pak sebelumnya saya di NTT Iya bener makanya itu pertanyaan saya sempat posting di daerah NTT kemudian tiba-tiba pindah ke Bali ya pindah ke Bali kan sekarang berarti itu pindah karena pandemi berarti karena pandemi Iya karena pandemi Pak dipindahkan karena maksudnya biar karyawan nggak ada yang jauh atau memang kebijakan perusahaan atau gimana jadi gini Pak satu perusahaan dimanapun waktu pandemi terutama pembiayaan itu pasti akan ada yang namanya pengurangan karyawan itu sudah pasti Pak karena dari dari segi apapun itu di semua perusahaan pun pasti ada pengurangan mungkin ada yang banyak ada yang sedikit cuma itu bedanya Pak kemarin saya kenapa dipindahkan dari NTT karena disana lebih anggaplah Pak punya gaji pokok sekian tunjangan kalau di tempat jauh itu lumayan besar Pak hampir setengah gaji pokok Oh lebih besar di tempat yang jauh gitu ya berarti karena ada tunjangan banyak di sana Pak gitu makanya sekarang pindah kembali biar tunjangannya dihilangkan dulu Oh jadi itu strategi perusahaan untuk tidak dalam tanda petik merumahkan karyawan ya jadi karyawan yang notabene jauh tunjangan besar itu ditarik kembali gitu jadinya ya Oh itu strategi perusahaan itu bagus tuh saya pikir bahwa semua industri akan langsung merumahkan karyawan berarti efisiensinya dilakukan dengan menarik karyawannya dari tempat-tempat jauh dalam tanda petik punya tunjangan besar ke kembali gitu ya ke tempat yang dekat artinya di pusat kantornya gitu lah ya Oke oke menarik nih menarik akhirnya sekarang pindah ke Bali berarti posisinya masih di supervisor marketing kalau posisinya sekarang udah marketing sih Pak karena marketingnya itu yang kita punya gini yang di-start dulu kita dihabiskan Pak seandainya emang masih ada karyawan kontrak atau masih di magang itu itu dulu yang dirumahkan untuk karyawan kontrak sih enggak ada masalah aman Pak jadi yang supervisor dipaksa dituntut untuk jadi marketing Pak jadi marketing atau dirumahkan gitu Oh gitu ya 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 masuk akal QAQ Nah sekarang pertanyaan saya nih terkait dengan pandemi dan juga pertanyaan banyak teman-teman mahasiswa ya eh sekarang nyaman kan di marketing untuk kredit nih sedangkan di kita tahu bahwa di pandemi ini eh orang itu mungkin untuk melakukan kredit misalnya peraha atau kredit yang konsumtif itu cenderung turun ya akhirnya mereka nggak mau untuk ngambil kredit lagi Nah sekarang gimana nih kiat-kiatnya nyaman sebagai marketing gitu atau inovasi dari kantor untuk bertahan nih di kondisi pandemi untuk industri pembiayaan itu gimana ke strateginya Hai jadi sebelumnya kantor yang sama kantor-kantor yang lain juga Pak sempat yang namanya tutup booking jadi tutup penjualan karena itu di bulan kalau nggak salah sabis bulan marit sabis di Jakarta lagi SBB kita sempat tutup selama kurang lebih dua sampai tiga bulan oke nah kenapa sekarang dibuka lagi karena kondisinya sekarang udah new normal jadi kita di kantor itu juga melihat gimana kebijakan dari pemerintah Pak jadi ketika new normal jadi mulailah kembali kita memberikan kredit tapi dengan catatan beberapa diketatkan lagi Pak maksudnya analisa kreditnya itu jadi lebih ketat ya untuk menilai calon debiturnya berarti ya lebih ketat terus pencairan dari kita kan kalau pencairan itu biasanya melihat dari harga kendaraannya kalau pakai BP dikabel motor berarti harga motornya berapa kita persentasenya berapa persen kita kasih sekarang itu juga diturunkan Pak jadi ya lebih susah lah sekarang dibanding sebelumnya Iya bener dan misalkan kalau ada debitur yang nggak mampu bayar itu gimana tuh misalkan karena ya misalkan dia kerja di industri misalkan angka pariwisata terus minjem di perusahaannya nyoman gitu nggak mampu bayar terus gimana tuh tindakan kantor yang pertama sih kemarin dikasih kita yang ada namanya relaksasi-relaksasi Pak jadi itu juga kebijakan dari pemerintah jadi karyawan kita sebagai karyawan hanya mengikuti kebijakan pemerintah jadi di sana kita ngasih keringana berupa bayar bunga saja Pak gitu Oh berarti bayar bunga dulu nanti pokoknya bisa belakangan gitu ya pokoknya belakang itu berlaku selama 6 bulan dari awal dia melakukan relaksasi relaksasi kredit jadi selama 6 bulan bayar bunga dulu setelah itu baru bayar pokoknya gitu ya Oke jadi ini memang strategi yang maksudnya ya industri pembiayaan juga sebenarnya keuntungan finansialnya kan didapat dari bunga bunga pembayaran cicilannya kan kalau enggak dapat itu kan artinya perusahaan juga akan rugi enggak bisa muter uangnya lagi kan untuk pemberian kredit gitu nah kemudian sekarang permintaan berikutnya masalah apa nih yang paling besar dihadapi industri pembiayaan nih yang mandi masa pandemi kayak sekarang kalau kita kan sistemnya sekarang kalau pembiayaan Pak ya ada yang namanya kita sama dengan pihak ketiga kalau di kalau orang awal itu sebutnya bi-checking lah jadi banyak nama-nama itu nama-nama nasabah yang udah jelek karena pandemi ya yang masuk blacklist gitu ya masuk blacklist jadi lewat kreditnya lebih dari sebulan dua bulan bahkan sampai menghilang orangnya ada di sana di bi-checking Pak Oh gitu jadi masalah terbesarnya adalah memang gagal bayar jadinya ya gagal bayar gitu Pak meskipun sebelum pandemi ini juga gagal bayarnya banyak tapi setelah pandemi ini gagal bayarnya masih banyak tambah banyak lagi waduh akhirnya ya memang kalau kita lihat hasil penelitian tuh kan industri yang paling terpukul tuh pariwisata transportasi dan termasuk juga industri pembiayaan kan perusahaan pembiayaan karena mereka enggak dapat uang untuk muter kembali uang menjadi apa namanya pembiayaan produk ya jasai dan seterusnya gitu oke sekarang kita udah tahu nih kiat kemudian masalah mereka dan kita berdoa semoga industri pembiayaan tetap bertahan ya karena kan industri ini sangat penting ya terutama generasi milenial yang sering ganti gadget ya kalau sekarang kredit apa yang paling banyak diajukan di kantornya nyaman nih kalau lebih banyak di kredit motor sih Pak dari BKB oh kredit motor ya bener nggak karena mereka mau ini jadi Oji online masuk akal nggak gitu beritanya kemungkinan nasabah untuk bayar masih bisa gitu oke mereka maksudnya kredit motor untuk Oji online itu maksudnya mereka gak ada BPKB motor mereka dapat uang dari kita itu dipakai tambah modal usaha mereka biasanya Oh gitu jadi bukan kredit untuk beli motor ya tapi untuk usaha ya kredit usaha ya kredit usaha dengan jaminan BPKB Oh jadi kalau di daerah lain itu katanya banyak yang menggadaikan apa apa mengajukan kredit untuk beli motor untuk usaha Oji online gitu kalau di daerah lain-lain kalau di Buleleng atau Bali saya belum tahu jadi mereka bergadaikan begini nya BPKB untuk dapat kredit usaha ya bener jadi baik itu untuk biaya pendidikan biaya apapun itu asal ada BPKB kita bisa cairkan ya Oke sekarang kalau mau kredit di jaman pandemi gimana syaratnya nih sama nggak kayak yang sebelum pandemi syaratnya apa nih kalau di perusahaan yang nyaman nih kalau syaratnya sekarang malah lebih simpel Pak hmm syaratnya kita hanya perlu KTP Tartu keluarga sama SDNK cuma itu aja syarat awalnya Pak Oke terus untuk ininya plafon maksimal pinjamannya nah yang dulu plafon maksimal 80% dari harga sendaraan yang sekarang cuma 60% dari harga sendaraan Oh jadi ya ya diturunkan jadinya ya untuk ininya untuk membantu perusahaan beradaptasi ya di 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 pandemi ini ya jadi sekarang maksimal kredit diberikan 60% dari harga motor gitu ya Oh ya Pak naboknya terus gini nya jangka waktunya paling lama ya terus bunganya kalau motor sendiri itu jangka waktu paling lama kita biasanya kan sampai dua tahun sekarang cuma ngambil sampai satu tahun setengah terus untuk bunga untuk motor itu 0,8% dari angsuran dari Oke dari bunganya tetap berarti nggak berubah ya enggak berubah sih dan sama cuma yang dirubah itu cuma plafonnya maksimal sama waktu tenor pinjamannya ya Oh ya menarik jadi saya tahu sekarang cara perusahaan pembiayaan bertahan dengan 60% dari maksimal ya dari plafonnya jadi kemarin 80% sekarang 60% kemudian tenornya diperpendek dari maksimal dua tahun jadi satu setengah tahun Nah itu bener ya strategi yang bagus sih untuk memastikan bahwa nanti tetap kreditnya akan dibayar ya seandainya nggak dibayar pun kita masih bisa untuk minimal dapat sisa pokok utangnya itu terbayar ya dari dari kendaraannya ya dari dari kendaraannya ya ya bener-bener bagus nih jadi saya baru tahu nih sekarang strategi dari industri pembiayaan ya Bagaimana bertahan tuh saya mikir tuh banyak yang mereka nawarin kredit gitu tapi caranya kenapa mereka nawarin kredit ya enggak enggak takut tuh nanti enggak dibayar Oh ternyata plafon maksimal diturunkan tenornya diperpendek gitu oke deh siu-siu maik jadi tahu jadi teman-teman yang perlu dana cepat untuk daerah buleleng dan Bali itu bisa menghubungi nyaman ya nanti akun Instagramnya saya taruh di deskripsi video ini nanti bagi yang mau kredit itu langsung nah sekarang di pertanyaan terakhir nih komisinya berapa sih kalau dapet ini kalau nyarinya eh kalau orang atau kita biasa sebut dengan bisnis agent itu Pak jadi ketika Pak ngasih saya nasabah rekomendasi gitu ya rekomendasi jadi kalau motor itu kita dapat 250-400.000 untuk BPKB Oh iya jadi maksudnya yang ngasih rekomen misalkan saya ngasih tahu nyaman ini ada yang mau minjem saya dapat segitu gitu berarti jamanan BPKB 100 juta ya lumayan Pak dapatnya 3 juta gitu itu yang dapat siapa maksudnya marketingnya atau agennya agennya Pak marketingnya nggak dapet Oh gitu berarti yang kalau ngasih rekomendasi yang dapat itu agennya agennya full jadi kita di marketing kalau di BFI sendiri ini di BFI sih kita nggak mau di event lain kalau di BFI kita nggak dapat sama sekali Pak Oh berarti kalau nggak dapat nasabah nggak dapat komisi sama sekali jadi gitu biarpun kita dapat komisi untuk perorangan karena kita ada targetnya bulanan Pak Oh ada target bulanan tapi kalau target bulanan terpenuhi baru dapat komisi gitu ya dapat lumayan Pak Oh enak juga jadi agennya ya coba jadi kerja sampingan jadi agen industri pembiayaan ya lumayan juga iya 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 siapa tahu Pak ada tetangga daripada orang lain yang nampetin gitu Oh ya oke deh coba nanti tapi itu nggak harus ngelamar di BFI kan untuk jadi agen tuh kan tinggal baru yang pokok rekomendasikan aja ya ke marketingnya ya iya cuma rekomendasi aja jadi masalah deal atau enggaknya itu urusan marketingnya Oh ya ya oke mau coba nih jadi pekerjaan sampingan nih agen industri pembiayaan lupa ingat nambah nambah Oke deh ya sih 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 jadi dari kumpulan kita udah tahu pengalaman nyaman-nyaman kuliah terus lulus tepat waktu membanggakan orang tua terus cerita gimana industri pembiayaan tuh mampu bertahan ya misalkan tadi menarik karyawan yang tunjangannya besar ke tempat asal kemudian plafon maksimal kreditnya diturunkan 60% dari harga kendaraan kemudian sama tenor waktunya diperpendek jadi yaitulah strategi perusahaan ya jadi seperti teori kan perusahaan tuh harus mampu beradaptasi ya dengan kondisi pandemi gitu oke sekarang pertanyaan terakhir nih saran kepada adik-adik yang sedang kuliah kemudian teman-teman yang baru mulai kerja kan ini baru ada yang lulus kripsi ya kemarin ya apa nih sarannya nyaman untuk teman-teman yang sedang kuliah saat ini dan yang baru mulai akan mencari kerja tuh sarannya apa kalau saran pertama untuk yang masih kuliah jadi seandainya kalian memang jurus emang jurusannya emang akutansi dari SMA emang basic akutansi bersyukurlah jadi kalian jangan tenang kuliah di akutansi jadi kalian gampang dapat poin jadi tenanglah kuliah di sana oke itu jadi untuk yang emang basicnya akutansi enggak ada saran sebab ya 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 tinggal belajar yang dengan baik ya terus yang akutansi ini yang yang bukan basic akutansi jangan khawatir itu bukan hanya kamu banyak hampir setiap angkatan tuh banyak yang salah jurusan oke terus aku sarannya oke caranya ketika nilai kamu jelek belajarnya lebih nah ketika nilai kamu bagus setidaknya pertahankan gitu aja sih Pak jadi ketika kamu salah jurusan merasa salah jurusan nih jangan Wih saya mau pindah jurusan ah jangan kayak gitu mending Oh terobok aja gitu loh jalanin aja setiap semakin masalah tuh ketika kamu banyak semakin banyak masalah semakin dewasalah kamu gitu loh Pak Oh iya 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 oke jadi kalau udah mulai di akutansi paling enggak menyelesaikan lah ya menyelesaikan itu apa yang sudah di di dimulai gitu ya jadi intinya adalah selesaikan apa yang sudah kita mulai meskipun kita tahu bahwa itu salah jurusan gitu ya itu sih mungkin motivasinya agak jelek tapi emang itu yang harus di jalankan yang harus di jalani oke oke terus bagi yang sekarang mau nyari kerja nih yang baru lulus kemarin gitu untuk yang baru lulus kemarin jadi kan ini rekomendasi sih beberapa jadi untuk teman-teman yang baru selesai nih usahakan kalian aktif di lamar kerja cari tahu ada yang namanya jobstreet link pokoknya banyak sekarang link-link pencari pekerjaan untuk mencari kerja ya salah satunya link-in media sosial itu ya jadi kalian nggak usah sampai cari-cari ke kantor ke kantor jadi banyak-banyakin masukin surat lamaran jangan di zaman sekarang juga Pak saran teman-teman jangan pernah terlalu memilih-milih pekerjaan karena ketika kalian pilih-pilih pekerjaan ada orang lain yang ingin mengharapkan pekerjaan kalian gitu Wah ini kuat-kuat-kuat bagus ini ya jika milih-milih pekerjaan ada masih ada orang lain yang ingin bekerja di posisi itu ya gitu jadi karena baru fresh graduate jadi lebih baik pengalaman dulu ya jadi jangan memilih pekerjaan karena ada orang lain yang berharap bisa berada di posisi itu wih kuat yang luar biasa ini mantap nih jadi mungkin yang pertama kalau saran saya sih buat email yang resmi ya jadi jangan pakai misalkan email-email yang isi kata-kata cuti jadi buat email yang resmi ini nah ini cerita dari teman di HRD loh yang yang kerja di HRD loh jadi pas ngirim email tuh pakai email yang resmi kemudian belajar buat CV ya kan belajar buat CV terus terus ini menarik nih katanya perbaiki feed Instagramnya tuh jangan posting yang lebay-lebay lagi di Facebook ya kan ya enggak jadi perbaiki bener-bener perbaiki foto-foto di Instagram tuh jangan ada yang kayak alai-alai katanya atau posting di Facebook yang aneh-aneh karena sekarang HRD tuh bisa ngecek ke akun media sosial kita akan untuk mengetahui karakter kita ya itu HRD teman HRD sih cerita seperti itu jadi bagi teman-teman yang lulus yang baru lulus buat email yang bagus buat foto yang bagus buat CV perbaiki media sosialnya biar kontennya tuh menarik ketika ngelamar kerja media sosialnya bisa diisi sehingga linknya bisa diisi sehingga HRD tuh bisa ngeliat apa saja yang kita bisa tuliskan di media sosial gitu oke deh oke saran untuk teman-teman semua penonton di channel saya apa nih nyaman yang terakhir deh sebelum kita jadi ini di luar di luar di luar kontek apa namanya di luar kontek pembicaraan apa kita ya 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 Oke ini terutama untuk adik-adik mungkin yang masih kuliah nah ada sedikit apa kuat sih dari saya kalau ini dari pribadi saya sendiri yang saya alami nah kuatnya itu jadilah sedikit lebih beda karena sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik Oh ya ya oke jadi jadi orang yang berbeda gitu ya dibandingkan orang yang lebih baik itu maksudnya lebih beda sedikit lebih baik daripada orang yang lebih baik kalau nggak salah ini ya punyanya stand up panji Oh ya panji 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 peradil ya Oh ya kalau kalian mengerti itu jadi kantor nih seorang nih kalian cari kerja nih pasti ditanya apa kelebihan kamu dari yang lain ya kalau contoh IPK 3,2 dan IPK 3,4 yang diukur itu bukan IPK nya Pak tapi apa kelebihan kamu yang lain yang bisa buat perusahaan bagus gitu Oh jadi ya seperti kata panji ya panji peradil gawaksuno jadilah orang yang lebih jadilah yang berbeda ya karena yang lebih baik itu sudah banyak gitu ya jadi lebih baik menjadi yang berbeda gitu Oke ya memang kalau kita lihat dari IPK kan semuanya punya IPK yang sama besar gitu aku anggap tapi membedakan kita dibandingkan dengan orang lain gitu ya Oke ya ya benar terus bisa lebih itu jangan kalau mau nakal nakal lah semasa kalian masih kuliah hahaha kuas-kuas kan lu kalau masih kuliah hahaha woi jadi maksudnya setelah kuliah gak bisa nakal gitu nah maksudnya Pak jadi semua pembelajaran saya itu didapet ketika saya ada masalah Pak jadi masalah itu akan contoh nih punya masalah ini kamu akan begini punya masalah yang seperti B kamu akan bisa menghadapi masalah B jadi ketika kamu enggak ada masalah di masa kuliah nanti dikerja kamu sekali dapat masalah langsung udah nggak tahu saya melatih ini ya ketahan malangan berarti ya ya ada kan namanya tuh indikator kesuksesan juga ketahan malangan ya sejauh mana orang bisa bertahan dari kondisi yang susah gitu ya ya karena sekarang kondisinya di kuliah tuh gini loh nyaman mereka nyari kelompok presentasi yang dicari itu temen yang pintar dengan harapan teman yang pintar piang buat mereka yang ngetik mereka yang ngeprint sampai mereka yang presentasi jadi teman satu kelompoknya itu itu menjidir saya namanya Pak loh tapi ada yang bantah loh ada mahasiswa yang bilang gini Pak itu kan kerja cerdas namanya Pak jadi saya itu bukan kerja cerdas itu kerja curang namanya ngakalin ya jadi maksud saya adalah bedakan kerja cerdas dengan kerja curang ya kalau masuk kelompok dengan harapan enggak ngapa-ngapain kemudian hanya satu teman yang ngerjain sampai kita dapat nilai bagus itu bukan bukan kerja cerdas namanya itu kerja curang itu jadi jadi ya teman-teman yang nonton harus paham lah maksudnya kerja cerdas itu apa gitu ya oke oke sama lagi satu deh Pak sebelum kalian nih biar kalian nggak nyesel nih untuk yang mau cari kerja kerja terutama nah pastikan kalian tahu apa yang pengen kalian cari kalian pengen jadi seperti apa contoh nih kalau kalian mau jadi PNS secara jadi PNS itu apa sebenarnya yang diperlukan gitu jadi contoh kalau kalian mau cari kapal pesiar gitu apa yang perlu kalian siapkan untuk jadi kapal pesiar gitu oh ya berarti cari pahami syarat pekerjaannya ya pahami maksudnya kriteria apa yang dicari di posisi pekerjaan itu ya gitu berarti ya halo nyaman berarti maksudnya nyaman tuh pahami apa posisi atau syarat di posisi pekerjaan itu berarti ya atau kriterianya gitu ya jangan sampai Pak jangan sampai ini kalian pengen ini pengen jadi polisi kalian malah makan terus gitu gendut kalian aneh gitu maksudnya kalian pengen cari PNS kalian malah nggak belajar ngandelin keberuntungan aja kan susah ya ya bener-bener ya ya karena ada yang bilang kok nyari CPNS ya ngadu keberuntungan gimana itu salah ya benar-benar-benar katanya man bener jadi kalau mau anggaplah nyari CPNS lakihan soal-soal CPNS beli bukunya atau apa cari ya lain pelajari soalnya gitu Oke benar jadi ya ya ada beberapa Pak contoh karyawan cari perusahaan ini kalian harus minimal ada tuh tuh volnya atau ada berapa ya ya bener-bener jadi japan dari kuliah Oke ya jadi pahami juga karakter karakter industrinya misalkan mau masuk industri pariwisata jadi ya pahami dulu pariwisata tuh apa hotel itu bidang industri nya ngapain aja jadi itu dipahami juga karena sangat penting untuk interview nanti ya interview kerja pas melamar kerja ya Oh kiri simsif Oke paling ya paling itu aja sih Pak Oke ya salah-salah nanti Oke ya Oke terima kasih banyak ya nyaman atas perspektifnya sudut pandangnya jadi ketumban dapat ngobrol ya terakhir kita ketemu saat main catur ya Iya Pak ini nyaman dulu adalah ketua UKM catur berundik saya dan saya enggak nyangka dia bisa main catur loh awalnya anak-anak seperti ini tuh kan enggak enggak tertarik dengan permainan catur ya biasanya kalau game game mobile gitu eh mobile game tapi ini suka catur jadi bener nih jadi ketua UKM catur nggak yakin Oke jadi mantep nih mantep jadi nyaman kita belajar kalau menakal tuh harus pinter juga ya aku nakal boleh tapi 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 harus diselingi dengan kecerdasan gitu ya kan orang bisa bilang pun akal dia tapi untung cerdas gitu kan jadi ada masih ada untungnya daripada makal tapi nggak cerdas kan jelek jadi jadi pesan dari konten ini adalah kalau mau nakal boleh tapi yang penting pastikan bahwa kita cerdas dulu baru bisa nakal gitu karena nakalnya nanti kan masukkan dulu cepat waktu itu aja sih Pak juga Pak Iya ya ya bener-bener oke deh oke deh terima kasih ya nyaman swadiana atas waktunya mengganggu malem-malem tumpen kita ketemu ya semoga nanti ada waktu untuk ketemu langsung siapa tahu saya jadi agennya disana nanti bisa tahu ada saya dia Natale saya jadi koordinator supporter lagi Pak waduh ini kalau ini jadi komandan apa koordinator supporter supporternya heboh supporternya ya waduh ya nanti semoga kita ketemu ya woi ini baju-baju dulu kuliah kuliah akutansi ya artinya enak kuliah akutansi gitu ya dulus karena kasihan oke deh ya terima kasih ya nyaman ya nanti apa namanya Instagramnya nyaman swadiana akan saya taruh di kolom deskripsi jadi yang mau kenalan atau tertarik ya dengan kocahnya dia cewek itu bisa menghubunginya atau yang mau dana cepat untuk usaha untuk beli apa itu bisa menghubungi nyaman nanti plafonnya akan dikasih yang lebih ya 100% ya dari harga kendaraan di kolom deskripsi akan saya paling Instagramnya akan saya taruh di kolom deskripsi jadi yang mau kenalan bisa silakan atau mau tanya-tanya tentang industri pembiayaan misalkan bagaimana cara melamar kerja di sana kemudian pengalaman kerja industri pembiayaan nanti bisa tanya-tanya langsung lewat Instagramnya ya jadi terima kasih ya buat nyaman swadiana jadi semoga karirnya makin sukses kemudian selalu sehat buat keluarga juga di sana salam untuk semua teman-teman di kantor gitu semoga tetap sehat semua dan pandemi ini cepat berakhir ya sehingga kita bisa bertemu lagi ngobrol-ngobrol main catur ya sambil ngobrol-ngobrol tentang pengalaman pekerjaan lah jadi semoga bisa ketemu lagi ya oke teman-teman semua terima kasih banyak ya sudah menonton konten cerita alumni episode ketiga ini semoga kontennya bermanfaat mohon maaf jika ada kekurangan dalam audio dan video yang penting kontennya ini memberikan inspirasi dan berkualitas gitu ya jadi sekali lagi semoga konten kali ini dapat menginspirasi dan kita akan ketemu lagi di konten cerita alumni berikutnya ya semoga semua dalam kondisi sehat ya terima kasih ya terima kasih ya